Terima kasih telah menonton! Ini sesuai dengan janji ibunya sebelum meninggal. Satu tahun pun telah berlalu. Tepatnya di hari ulang tahun Yuji, Yuji bertanya kepada sang ayah. Apakah ibu akan kembali? Sang ayah pun hanya bisa menjawab, selama kita tidak pernah melupakannya, ibu selalu akan hidup di hati kita. Sang ayah tinggal bersama Yuji, berdua mereka melewati hari-hari mereka tanpa sang ibu. Meskipun sesungguhnya ayahnya sangat terpukul sejak kehilangan istri tercintanya, dia berusaha tegar. Sang ayah merawat Yuji dengan penuh kasih sayang. Sang ayah menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menyetrika pakaian olahraga Yuji yang akan dipakai hari ini. Sang ayah berkata bahwa nenek ingin merayakan ulang tahun Yuji sepulang sekolah. Namun Yuji berkata bahwa hari ini ibu akan kembali. Dia akan menunggu ibunya dan merayakan ulang tahun bersama. Meskipun tahu ini hanya hayalan Yuji sang ayah tidak ingin membuatnya sedih, dia hanya bisa tersenyum. Setelah persiapan selesai, kemudian Yuji pun berangkat sekolah. Setelah mengurus Yuji, sang ayah pun bersiap untuk berangkat kerja. Takumi bekerja di suatu perpustakaan keliling. Suatu ketika ibu mertua yang merupakan nenek kandung Yuji datang menemui Takumi. Dia menanyakan keadaan cucunya. Sang nenek yang khawatir akan masa depan cucunya jika Takumi tidak sanggup mengurus sang cucu. Sang nenek terus meminta agar bisa merawat Yuji, menurutnya sebagai single parent, akan berat bagi Takumi untuk menjaga Yuji. Karena itu dia menawarkan untuk membawa dan merawat cucunya. Namun dengan berat hati Takumi menolak. Takumi ingin merawat Yuji sendiri, meskipun itu mungkin sangat berat, tapi dia akan berusaha sekuat tenaga. Sang nenek pun pulang. Saat di sekolah, Yuji terus melihat ke arah langit. Berharap hujan akan turun agar ibunya dapat kembali. Yuji ditemani teman baiknya Rena dan ibu guru yang baik. Sang ibu bertanya apa judul yang akan mereka pakai untuk gambarnya. Renna bertanya kepada Yuji, mengapa tidak ada strawberry pada kue ulang tahun yang digambarnya. Takumi kembali teringat momen yang paling tersedih dalam kehidupannya, yaitu saat kematian sang istri tercintanya. Takumi juga bisa merasakan kesedihan Yuji yang baru berumur 5 tahun, namun telah kehilangan sang ibu tercinta. Bahkan hari kematian sang ibu bertepatan dengan hari ulang tahun dari Yuji. Takumi memiliki teman baik bernama Mariko, yang juga sangat peduli pada Takumi. Sebenarnya Mariko menyimpan perasaan pada Takumi sejak lama, namun dia sadar Takumi telah memilih Mio. Selain jadi teman curhat, Mariko juga selalu mendukung dan menyemangati Takumi. Takumi seringkali bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia pantas untuk Mio? Apakah Mio merasa bahagia hidup bersamanya? Meskipun kebersamaan mereka sangat singkat, namun Takumi hanya ingin bilang betapa dia sangat mencintai Mio. Sepulang sekolah Yuji pun mendatangi ayahnya. Yuji adalah anak yang penuh semangat dan santun kepada siapapun. Setelah selesai bekerja, Takumi membawa Yuji ke rumah nenek. Nenek Yuji sangat bahagia melihat cucu tersayang. Nenek memberikan hadiah ulang tahun kepada Yuji. Sang kakek mengajak Yuji untuk bermain. Takumi yang masih merasa tidak enak menolak permintaan Sang Nenek untuk merawat Yuji, pun meminta maaf sekali lagi. Sang Nenek berkata dia sama sekali tidak bermaksud meremehkan Takumi, dia hanya ingin bersama dengan Sang Cucu dan merawatnya. Takumi berjanji akan sekuat tenaga merawat dan membesarkan Yuji. Sang Nenek pun memohon agar Takumi juga mau tinggal bersama dengan mereka di rumah ini. Namun Takumi berkata itu cukup mustahil. Meskipun rumah Takumi kecil dan berada jauh dari kota, namun rumah itu telah berisi kenangan bersama Mio. Dia tidak ingin meninggalkan rumah itu. Sang Nenek melihat betapa cintanya Takumi pada mendiang putrinya, berjanji dia tidak akan lagi membahas hal ini, bahkan suaminya pun telah menasehatinya untuk jangan terus menganggut Takumi. Biarkan mereka hidup bahagia dengan cara mereka sendiri. Akhirnya Takumi dan Yuji pamit pulang dari rumah Sang Nenek. Takumi dan Yuji pun pulang ke rumah. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan kenalan mereka. Pasangan suami istri yang baru tiga minggu membuka usaha toko kue. Mereka sedang memandangi papan nama toko yang baru saja selesai dibuat. Mereka terus bertanya-tanya apakah namanya sudah cukup baik. Apakah tidak terlalu sederhana? Namun Takumi mengatakan bahwa itu nama yang bagus. Setiap malam Takumi selalu menonton film kenangan saat istrinya masih hidup. Cintanya pada istrinya sangat besar. Takumi tidak akan pernah melupakan masa bahagia bersama sang istri. Yuji pun telah tertidur lelap. Pada pagi harinya saat sedang bersiap-siap, hujan pun turun. Yuji terlihat sangat senang. Yuji pun segera berlari keluar dari rumah. Yuji! Yuji pun terus berlari ke arah hutan. Yuji, hujannya deras. Kamu mau kemana? Yuji pun menjawab, Ibu akan datang, kita harus menjemputnya. Takumi bertanya bagaimana dengan sekolah. Yuji pun menjawab, Lupakan dulu sekolah, Anggap saja sekolah hari ini libur. Menjemput ibu jauh lebih penting. Takumi pun terus berlari mengejar Yuji. Mereka terus masuk ke dalam hutan melewati terowong. Yuji! Takkun, kembali ya! Yuji! Sesampainya di sana mereka tidak menemukan apapun. Takumi paham perasaan Yuji, namun sulit menjelaskan kenyataan, bahwa ibunya telah tiada, tidak mungkin dia akan kembali. Yuji masih belum menyerah, dia terus menatap ke arah tempat biasa dia bersama ibunya. Tiba-tiba mereka tersadar ada seorang wanita yang sedang duduk di sana. Takumi benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Meskipun Takumi kebingungan setelah melihat wanita itu, Yuji pun langsung berlari memeluk wanita itu. Takumi terus bertanya, apakah kamu Mio? Hatinya benar-benar sangat bahagia bisa melihat istri tercinta lagi. Namun nampaknya wanita tersebut tidak mengingat apapun, bahkan namanya. Melihat hujan begitu deras, Takumi pun mengajak Mio untuk pulang bersama. Mio terlihat masih kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka bertiga pulang bersama. Sesampainya di rumah, Takumi segera mencarikan handuk untuk Mio. Takumi menunjukkan kamar Mio di mana dia bisa mengganti bajunya. Yuji terlihat sangat senang sang ibu telah kembali, meskipun dia sendiri masih bingung mengapa sang ibu sama sekali tidak ingat apapun. Yuji pun mengajak ayahnya untuk berdiskusi. Ayah apa yang terjadi? Mengapa ibu tidak ingat apapun? Betulkan dia ibuku? Meskipun di kamarnya sendiri, segalanya terlihat sangat asing bagi Mio, dia benar-benar tidak ingat sedikitpun. Takumi pun bingung harus menjawab apa, namun Takumi berkata, mungkin ibu masih kelelahan sehingga dia belum dapat mengingat apapun, kasihan ibu. Lebih baik kita jangan terlalu buru-buru memaksa ibu untuk mengingat semuanya. Takumi dan Mio terlihat masih agak malu-malu satu sama lain. Mio bahkan berterima kasih telah dipinjamkan handuk dan pakaian yang merupakan pakaiannya sendiri. Tercium bau yang kurang enak, yang ternyata berasal dari pakaian kotor yang belum dicuci selama satu minggu karena Takumi terlalu sibuk. Telepon pun mulai berdering bergantian, dari buru yang menanyakan kenapa Yuji tidak masuk sekolah, bahkan juga dari sang nenek yang khawatir kenapa Yuji tidak masuk sekolah, kemudian telepon dari tempat kerja Takumi. Takumi terpaksa harus berbohong dan memberi berbagai alasan. Yuji menunjukkan tarian berputar yang biasa dilakukan olehnya dengan sang ibu. Ketika Mio bertanya apakah ini adalah rumahnya, Takumi pun menunjukkan foto-foto. Bahkan Yuji pun membawakan semua album foto milik mereka, dimulai dari foto kebersamaan mereka, foto perkawinan. Mereka yakin Mio akan perlahan dapat mengingat kembali semuanya. Namun Mio berkata bahwa dia sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Mio melihat foto Mariko dan bertanya, Takumi menjawab bahwa Mariko adalah sahabat karib Mio. Takumi juga menunjukkan foto-foto saat mereka masih SMA dulu. Dan kemudian foto saat Yuji berulang tahun. Yuji meminta agar mereka bisa melakukan pesta kecil-kecilan bertiga. Awalnya sang ayah tidak setuju karena menurutnya, Mio mungkin saja masih kelelahan. Namun Mio tidak ingin Yuji kecewa, dia pun setuju. Pembagian tugas pun dimulai. Takumi akan membeli bahan untuk makanan, sedangkan Yuji dan Mio akan membuat dekorasi dan pergi membeli kue. Di tengah jalan, Yuji melihat ada yang tega membuang seekor papi. Yuji merasa sangat marah. Kenapa ada yang tega melakukannya? Yuji pun berlari untuk mencari papi itu. Mio menemukan papi tersebut dan kemudian membawanya pada Yuji. Tidak tega melihat Yuji sedih, Mio pun setuju untuk membawa pulang dan merawat papi tersebut. Yuji dan Mio pun pergi untuk membeli kue pada kenalan mereka yaitu Sunchan. Sunchan bertanya akan gunakan topping apa dan akan tuliskan nama siapa di atas kuenya. Mio yang lupa dengan nama Yuji sendiri membuat Yuji terlihat sangat kecewa. Di rumah, Takumi mengizinkan Yuji untuk memelihara papi dengan catatan, Yuji harus merawatnya dengan baik. Mama, tidur. Awalnya Yuji merasa senang karena Mio bisa mengingat kursi tempat dia biasa duduk. Namun ketika Yuji mengajak Mio untuk melakukan tarian dansa, Mio tidak tahu bagaimana caranya. Hal ini membuat Yuji sangat kecewa, menurutnya ibunya tidak boleh melupakan tarian penting ini. Yuji pun menunjukkan cara dansa namun Mio masih tidak bisa mengingatnya, membuat Yuji tambah kecewa. Mio pun merasa sangat bersalah. Hal lain pun terjadi, ketika mulut Yuji penuh dengan saus, Mio lupa untuk segera membersihkannya. Banyak hal yang sama sekali tidak bisa Mio ingat. Ketika kue ulang tahun pun dibuka, Yuji terkejut karena ada stroberi di dalamnya. Takumi menjelaskan bahwa Yuji alergi terhadap stroberi. Mio pun meminta maaf. Melihat kue yang rusak Yuji pun tidak bisa menahan marahnya. Yuji pun berlari dan mengurung diri di dalam gudang. Ayahnya berusaha membujuknya namun tidak berhasil. Menurut Yuji, ibu telah melupakan semua, ibu yang biasa membersihkan sisa saus di mulutku akan langsung memakan sisanya dan bukan membuangnya. Ibu lupa tarian berputar yang begitu penting, ibu bahkan lupa dengan namaku sendiri. Dia hanya berpura-pura seperti ibu. Ibu yang asli tahu semua tentangku, dia tidak akan memberikan stroberi karena tahu aku alergi dengan itu. Dia sama sekali telah melupakan semuanya, aku tidak perlu ibu yang seperti ini. Lebih baik dia pedih saja. Setelah beberapa saat, Yuji pun merasa bersalah karena telah berkata kasar dan mengusir sang ibu. Yuji pun keluar dari gudang. Yuji dan Takumi pun kembali ke rumah untuk mencari Mio, namun mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Mio telah menghilang. Mereka terus mencari sampai ke dalam hutan, melewati terowongan dan kemudian sampai di tempat mereka pertama kali menemukan Mio. Namun Mio sudah tidak ada lagi. Takumi dan Yuji terus mencari namun tidak dapat menemukan Mio lagi. Yuji merasa sangat sedih dan bersalah. Dia seharusnya tidak boleh berkata seperti itu kepada sang ibu tercinta. Namun semua telah terlambat. Mereka pun kembali dengan wajah tertunduk dan perasaan sangat sedih. Telah sekali lagi kehilangan seseorang yang sangat mereka cintai. Tiba-tiba, tanpa sengaja Takumi melihat Mio sedang berdiri di stasiun kereta api. Mereka pun membagi Mio. Momo. Mama. Yuji dan Takumi berlari untuk mencegah Mio pergi dengan kereta terakhir. Tapi ketika mereka sampai, mereka tidak menemukan Mio. Mio mungkin sudah pergi dengan kereta tersebut. Yuji dan Takumi pun tertunduk sedih. Tiba-tiba papi milik Yuji menyadari Mio masih ada di sana. Yuji dan Takumi pun langsung berlari menuju terminal sebelah. Yuji memeluk Mio dengan sangat erat. Dia sama sekali tidak ingin melepaskan ibu tercinta. Yuji tidak ingin ibunya pergi lagi. Mio berjanji untuk belajar cara melakukan tarian berputar, agar dia bisa melakukan bersama dengan Yuji. Yuji pun mengajarkan pada Mio tarian kenangan mereka. Takumi melihat dengan tatapan penuh haru. Inilah awal dari pertemuan kembali Mio dengan keluarganya. Terima kasih telah menonton!